Untuk bener-bener ngeganggu facehugger gak bisa memberikan damage tambahan Untuk bisa memberikan backup-an terhadap rekan-rekannya Minotaur sekarang Ada Minotaur, ada Tigreal, ada Esmeralda Ini apa coba? Jangan bilang jungler Minotaur Jangan bilang jungler Minotaur ini, Om Mawa Apa ini? Langsung aja banjirin kolom komen kita dengan dukungan kalian Kalau sampai ada yang nge-provokator-provokator Cukup kita balaskan aja dengan tulisan Ye, 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 ye Kita anggap aja mereka tidak ada Jangan diberikan perhatian, jangan diberikan panggung Dan juga untuk sekarang Balik lagi menuju ke game yang kedua Let's go Talia dan juga Om Mawa Yes, dan bener banget Pak Pulung Dan juga Om Mawa Minotaur Menjadi jungle Untuk seorang hike Dan kali ini Godiva dengan Tigrealnya mencoba untuk melakukan penggangguan Ke arah Sally Boy dan juga Rasi Tapi Godiva cukup sekarang Dicicil Bahkan dia harus nge-flick out ke arah belakang Tapi tertangkap lagi dengan ada yang satu boy Jacket the first blood Di bawah menit yang pertama Pak Pulung Yep, mereka berhasil untuk memberi Ataupun apa ya Membuat sebuah keterlambatan bagi haye busanya Untuk melakukan farmingan Walaupun harus dibayarkan dengan satunya udah di Tigreal Dilemparkan lagi haye-nya untuk kali ini Rasi-nya nggak boleh Mau tahu Minotaur pokoknya nggak boleh dekat aja Dari purple buff-nya pun Lagi dan lagi Ini akan ada waktu yang sangat-sangat terlambat Yang didapatkan oleh Sally Boy loh Talia Iya bakal lambat banget dari segi dia mendapatkan goldnya Mendapatkan levelnya Karena tertinggal dengan adanya haye yang memang mereka tahu Haye ini bakal memakan waktu untuk menggunakan Menapatkan jungle ya Jadi otomatis mereka mencoba untuk mengganggu dari sisi alter ego juga Tapi kali ini mencoba untuk dimiroring oleh seorang Rasi Mencoba untuk membalas dendam Dan bahkan berhasil masih diamankan dengan ada satu boy retribution dari Haye Kali ini Rasi mencoba untuk langsung dipukul balik Dipukul balik dan bakal cukup sekarat Satu hit lagi tapi pasti ada barriernya juga yang jaker Tapi nggak bisa kemana-mana dengan ada bantuan dari facehugger Hikenya berhasil ditumbangkan juga Pak Bulung Wow walaupun tadi kita lihat ada Secret Hammer yang memang menyelamatkan Bagaimana pergerakan pemain dari Aura Fire dan sekarang Ahmadnya Berhasil kabur ada Parsa yang menjadi korban di sisi lainnya Keira pun kembali bertemu dengan adanya Haye Busa di bagian depannya Tapi dia lebih mulai mundur Lalu Haye kali ini pun langsung join fight lagi Akan KD melakukan farming-an terlebih dahulu Kan tertar-tel Udah nongol di bagian depan Masih level 3 Dilemparkan ke bagian belakang dengan ejector Ya sedikit lagi ya Petrisa Haye-nya bisa selamat kah? Dilompati tapi malah balik arah Haye-nya pun menjadi korban lagi Udah ada 2 poin dead yang dia dapatkan Talia Iya 0-2-1 Bukanlah KD yang baik untuk jungle Tapi kali ini lihat bagaimana dari Kabuki-nya Mereka tahu kali ini Haye cukup ter-pressure 2 kali ter-click off dan mereka coba untuk mendapatkan puni puni goldnya kembali Tapi di sisi lain Keira 1-2 Di sisi top lane-nya berusaha untuk break out ke arah belakang Tapi sudah ada shadow kill dari Haye Busa Gak bisa kemana-mana mendapatkan satu nyawa lagi terhadap Esmeralda-nya Haye Kasih mencoba untuk melakukan farming-nya terlebih dahulu Power Pop Bluff yang telah ke arah berhasil untuk dikantongi Tapi di sisi lain Nino-nya terjebak terlalu dalam Dive in terlalu dalam dan bahkan Rasi pun tidak berani untuk menolong keberadaan dari Nino Ini terlalu dalam sih memang bener tadi Nino masuknya Di kroyek habis-habisan oleh 4 orang sekaligus loh Keira pun sekarang sudah mengetahui bagaimana pergerakan Rasi di dalam dari rumputan Ejectornya akan tidak berhasil Walaupun tadi sudah ada smart missile yang dikeluarkan Rasi-nya masih mencoba untuk membuat perimeter Keira-nya berusaha untuk bisa masuk ke bagian dari pit turtle tersebut Akan kevalin Sarmon untuk lompat ke bagian depan Saat ini masih bisa ditahan Tapi turtle-nya akan menjadi milik dari Haye Busa Facehugger-nya tertangkap pasal di belakang-belakang sana Ada sticker hammer langsung dikeluarkan Tapi Rasi-nya masih berhasil kabur Nalo, Menoporina langsung aja ngegetok tanah Ada lagi impulsian semuanya disedot Tapi belum ada damage tambahan Dan juga untuk sekarang Ada Pai yang harus menjadi korban dengan satu pak hitonya Dan juga disusul oleh Ahmad dengan menggunakan Kakakuranya Begitu menyakitkan Dan juga untuk sekarang dengan satu shadow kill Dikeluarkan oleh Haye Busa Haye Busa yang mundur lagi ke bagian belakang Ada Nino yang memberikan backup-an terlebih dahulu Beselamatlah sudah dua player ini Thalia Bahkan dari high-nya juga masih bisa untuk melakukan recall Nggak ditangkap, Nggak bisa di pick off oleh Sally Boy Tapi walaupun demikian Aku juga nggak lupa Buat ngingetin ke teman-teman di rumah Untuk nge-vote game favorit kamu Di snack video Karena kamu bisa mendapatkan kesempatan Mendapatkan skin spesial Dan back to the game Sudah ada Nino yang berubah Menjadi naga di arah bawah Tapi di sisi lain implosionnya Berhasil terkonek kali ini Tapi langsung dibalesin aja Go diva tumbang Karena nggak ada bala bantuan juga Dari sisi aura fire, Papuloh Ini sapi kalau udah ngamuk Saya tadi ngeri nih Ini sapi apa banteng nih masalahnya nih Sekali nggak getok tanah Retak tanah satu kecamatan Masalahnya semua pun langsung tergoyang-goyang Tanpa bisa memberikan apapun Hah Kita lihat aja bagaimana Nantinya sampe dengan light game Siapa yang akan mendapatkan Kemenanggangan untuk sekarang Light of the Blood Untuk dikeluarkan begitu aja Kabukinya Marsipurto untuk menggabung Dan juga membuat bagaimana Kocer-kocer pertanian Memiliki oleh pemain dari Alter Ego eSport Mendadak dengan adanya Nino yang menjadi korban Selly Boy pun udah nggak kuat Lagi memberikan damage Tanpa ke bagian depan Ingin maju juga Tapi ada dua orang Agak sedikit sulit Hai dan juga Tigreal Di bagian tengah Dengan durability yang sangat-sangat tinggi Mereka siap untuk mendobrak apapun Mau tembok Seperti apa juga pasti akan didorong Sementara itu untuk Kabuki Kali ini berhasilkan dia Kapu DR tersebut Karena sekarang Dijektornya pun langsung berhasil Mendapatkan kara Kabuki Talia Mendapatkan satu lagi player Kara Aura Fire Dan bahkan kita sudah memasuki Menit kelima Sudah terlihat Perbedaan gold Yang diungguli oleh Alter Ego Dan bahkan Rasi Bersama dengan Sally Boy Melakukan invasi Berusaha untuk mencuri Satu demi satu Jungle yang dimiliki oleh Aura Fire Om Wawa Iya dengan item buildnya Untuk Aura Fire sendiri Full kara dari defense Curse Helm ada disana Bloodlash juga untuk Benedetta Sedangkan Alter Ego Esports Lihat bagaimana ada tiga War X Sudah disecure untuk mereka sendiri Jadi untuk Diamond City Early Dipegang oleh Alter Ego Dan mereka harus Terus menerus Membunyikan pressure Jangan sampai Aura Fire Item defense-nya selesai Dan bisa melakukan buy-in Terhadap item attack Pak Belum Yup Itulah yang udah langsung dilakukan Tapi sekarang coba kita lihat Rasi-nya Hey Kamu terlalu dalam Terkena efek Terkena lagi efek Bagaimana tadi dari Feather Ice Rang yang dikeluarkan Untungnya dia masih bisa kapur Masih bisa selamat Hai-nya di dalam merumputan Bye-bye Sekali sapi ngamuk Dia bakal ngegetok tanah Semuanya akan langsung berdendang Dan juga bergoyang Ada Ahmad di depan sana Rasi-nya siap Untuk langsung melakukan ejector Tapi malah tertarik Dan si Graham Langsung dikeluarkan Electro pada blow-nya Langsung memotong Bagaimana dua orang Langsung bisa partah Begitu aja dari pemain Alter Ego Isporn Selly Boy-nya Tertangkap basahkan Di belakang-belakang Karena sekarang Sapi Ataupun Bantek Melawan naga Dimana naganya Langsung dipulangkan Begitu aja ke arah best Yang dia milikin Tiga play dari Alter Ego Isporn Menjadi korbannya Sebentar untuk Untuk kali ini Kita lihat Seorang kiri Di depan sana Pai-nya Bisakah dia bertarik Karena untuk Pai-nya Tiga mungkin rabe-rabe Satu kecapatan Bahkan dengan Ayah Busanya Pemikas di korban Dutup kali di talian Pai berusaha Untuk masuk Dengan ada Knockout strike-nya Untuk meng-cancel Berhasil dimilih oleh Faisal Tapi gagal Langsung dibalas Tapi langsung Kali ini Dari derasinya Balas dendam Ke arah Hai Lu ngambil Pai-gua Gue ambil Hai dulu Dan kali ini Dari Kabuki Mencoba untuk Langsung mempukul mundur Para pemain Dari Alter Ego Tapi gak bisa Electro Final Blow Bahkan digunakan Untuk defensif Dan kali ini Kita akan melihat Sebentar lagi Tartal 30 detik lagi Om Awad Tapi apa yang terjadi Ya ini team fight Yang lima melawan empat Sebenarnya Karena Pai masih ada Di top lane Dan ini pasti Akan dimenangkan oleh Aura dimana mereka Punya sisi yang luar Biasa banyak Ada implosion Minion Fury Falling Star Moon Banyak banget disana Dan kalau Gak lengkap Mereka lima hero Bakal sulit tadi Untuk Alter Ego Esports Bisa memberikan Perlamanan juga Faisal Apalagi dengan Fader Airstruck Yang sangat bebas Tidak bisa dicari Untuk Alter Ego Esports Talia Yes itu yang membuat Akhirnya ketika Pai nya Berusaha untuk masuk Dan sekarang Kita balik lagi Menuju ke land of dawn Untuk menyaksikan Bagaimana pertempuran Dari kedua tim ini Aduh Gak habis pikir gue Talia Sulit banget loh Nabrak Aura Serius Bener-bener Ini bisa menjadi Game siapa aja Dan bahkan lihat Bagaimana perbedaan Networknya Bisa dibilang sama Cuma beda 100 perak Ya ampun Papulung Tapi kali ini Mencoba untuk Langsung dimulai lagi Dari segi Turtlenya Aura Mencoba untuk Menzoning Tapi disitu juga Sudah ada Nino Memantau keberadaan Dari Turtlenya Gak bisa untuk Dilakukan kontes Hai Masih berhasil Untuk mendapatkan Turtlenya Tapi dibalaskan Dengan adanya Orange Buff Yang kali ini Langsung dicuri oleh Para pemain dari Alter Ego Terculik satu Ejected Kiranya langsung Sekarat dan langsung Didapatkan Dengan red shadow kill Milik Sally Boy Satu tumbang Dan otomatis Kali ini Dari Alter Ego Langsung fokus Untuk mendapatkan Objektif turretnya Tapi feather ice rack Membuat Sally Boy Harus mundur Karena sakit banget Dan meca gak bisa Ditahan lagi Begitu pula dengan Nanderasi Yang mencoba untuk Kabur dari Kempuran hike Dan juga Godiva Apapun Yap Secret hammer tadi Coba lihat aja Hampir aja itu Kalau itu bukan Rassi ya Mungkin tadi bakal Langsung dibabar habis Oleh pemain Aura Fair Untungnya itu Rassi Mungkin mereka tadi Memilih Yaudah kita gak usah All in terlebih dahulu lah Kita akan memilih lagi Target yang berbeda Gitu loh Tapi sekarang Nino di bagian bawah Akankan dia ditangkap Basah Awalnya dua player Dimiliki oleh Aura Karena di bagian belakangnya Fesshagar pun udah kembali Hadir siap untuk Memberikan backupannya Tapi dia masuk dulu Keluar merumputan Karena gak mau Jadi target dari El Nino Ngeri banget Ada burung dikejar naga Di bagian tengah Esmeraldanya pun menjadi korban Dimana udah ada ketokan tadi Dari Banteng Bukan sebarang Banteng Belum lagi tangan si Yaitu Fesshank Langsung aja dikejar Abis-abisan Selamat sudah amat Tapi tidak Dengan satu rekannya Talia Satu tukar Satu Keira Dan juga Rassi Tapi di sisi lain Sally Boy Bersama dengan bantuan Penjagaan dari Pai Berhasil untuk mencuri Satu orange buff Dan kali ini Godiva Mencobong untuk mendapatkan Satu boy Implosion ada bakat Terkonek Dan Pai Langsung dihilangkan Satu member lagi Dari Alterigo Berakhir ditumbangkan Implosion yang tepat Waktu dari Godiva Populo Wow Coba itu lihat tadi Untuk Godiva nya Dia masuk ke dalam area tersebut Tanpa rasa bersalah Tau-tau Implosion nya keluar Kesedot Sudah Pai nya Tiga player Di bagian tengah Dari aura Pai Dengan durability yang sangat besar Hai nya langsung dilempar Ini dia ada Flying Banteng Langsung aja maju Ke bagian depan Dengan sepulagi Dragon tail Di bagian belakang Furious jump juga Langsung dikeluarkan Black Dragon Pong Guna untuk langsung pergi Dari area nya Ataupun Dia akan landing Dan juga memberikan Balasan terhadap player Dari aura fire Tapi ternyata tidak Satu alter turret Dari alter ego pun Udah hancur Di bagian tengah Satu demi satu Satu demi satu Lupa pulung kali ini Dari aura fire Mencoba untuk Mengembalikan lagi Tempoh permainannya Dimana satu turret Yang tadinya Berhasil didapatkan Dimitri membuka Banget ke arah Vision jungle nya Dan ini Dari segi item nya Om Wawa Ya dimana Untuk aura fire Sudah mulai build up Ke arah damage Yang dimana Vestager Clock of Destiny Lightning Yang sudah akan Memboost up damage Dari feather Airstrike Belum lagi Kalau dari alter ego Mencoba untuk Melakukan team fight Di tengah-tengah Itu ada dua Skill CC Yang luar biasa besar Ada implosion Dan juga ada Minuan rage nya Dan sementara Waktunya aura fire Mereka sangat Kolektif sekali Untuk bermain Sight laner nya Selalu membantu Untuk team fight Di bagian tengah Bapak Wow dan lord nya pun Berhasil diamankan Oleh pemain dari aura Ada parsian nya Menjadi korban Untuk kali ini Pertempuran terjadi Di bagian tengah Dimana untuk ada Beberapa play Dimiliki oleh aura fire Darahnya gak terlalu banyak Double kill Berhasil dirapatkan Juga oleh yuzong nya Terus terjadi Pertempuran dimana Ada lord Yang udah langsung diamankan Hanya saja sekarang Beberapa player Dimiliki oleh aura Pun menjadi korban Di kejar habis-habisan Rasinya Mencoba untuk mendapatkan Langsung ke arah kabuki Tapi kabuki masih bisa selamat Dia masih bisa masuk Dalam inner turret nya Di babat habis Untuk satu wave minion Tapi di bagian tengah Lord nya yang diringi Juga oleh speralda Mereka tetap Tidak mau memberikan Sebuah Hal yang bisa Membuat alter ego Bisa masuk ke dalam Area bestar Yang dimiliki oleh aura fire Dimana sekarang kabuki Dan juga keira Mereka mulai bergabung Mereka mulai bersatu Untuk bisa mendapatkan Sebuah kemenangan Tapi ternyata Untuk ke benedetan Yang malah menjadi korban Kakuranya Berhasil didapatkan juga Ada pertindakan Dari selipo yang mencoba Memaju ke bagian depan Dengan quad shadow Phantom shuriken Tapi malah Berhasil mundur Dan juga damage nya Belum begitu terasa Tadi kayaknya Iya walaupun Kali ini lord Masih bisa ditahankan Oleh aura fire Tapi lihat Mereka sudah Kehilangan Semua inner turret Dan otomatis Dari aura fire Mereka harus Bermain lebih hati-hati Lagi mengacau Dengan ketertinggalan 2000 dari Segi network nya Juga set up Seperti apa Yang harus dilakukan Oleh aura fire Karena kalau kita Bicara tentang Objektif start Ini sudah cukup jauh Om Mawa Iya dimana Secara objektif Alter Ego berhasil untuk menang Tapi secara gold nya Sebenarnya ini Tidak terlalu jauh juga Jadi aura fire Mereka mengandalkan Damage yang dimiliki Oleh Esmeralda Bersama dengan Benedetta Sedangkan alter ego esports Sudah pasti mereka jauh Lebih lengkap Dari segi drafting nya Tapi mereka lebih tipis Untuk aura fire Sangat-sangat subscribe sekali Kalian Oke tapi lihat di arah Bottom lane Sudah ada war yang pecah lagi Shadow kill Bakal langsung dilontarkan Mengincar karena suara Vestagernya cukup sekarang Tapi Sally boy Dia harus mundur Gak boleh terlalu dive in Karena hype juga Kali ini sudah hadir Siap untuk membantu Pergerakan dari aura fire Veransek di pop up Fight nya sudah berhasil Dihilangkan Tapi kali ini Vestager Cukup sekarang Dia bener-bener dikecawa Relasinya Bahkan Nino Bener-bener nabrak Dengan ada satu buah Black Dragon From Alexa final blow Langsung dilontarkan Ahmad Cukup sekarang Dia harus balik Dan berlangsung dikejar Dengan ada yang gak mungkin Berhasil itu Bahkan di dua Pemain untuk dua Tapi kali ini hype Juga menyusul Begitu pula Dengan adanya Keira Yang gak bisa lagi Nahan damage Dari Hayabusa Yang memang Kalau kita bilang Hayabusa berbanding dengan Hike ini Dua jungle yang sangat berbeda Sally boy Bakal lebih sakit banget Sebagai assassin Ini empat player Dari Aura Fire Mendadak langsung hilang Dimana fightnya Tadi sangat-sangat lama Sekali ya Ada beberapa player Yang cukup terpencar Entah itu Kagura Yang digunakan oleh Ahmad Ada Parsha juga Yang sendirian Tanpa adanya backupan Mereka saling dikejar Juga oleh masing-masing Hero dari tim lawan Tapi untuk masing-masing Durability Berapa lama durability Bisa menahan Apabila digempur oleh Damage yang begitu besar Terus-terusan Ini yang membuat Aura Fire Mungkin di dalam tim fight tadi Yang membuat mereka Dalam keadaan yang Sangat-sangat Tidak baik Talia Iya jadi Ini kalau kita lihat ya Berdasarkan dari Draft picknya Memang alter ego Cukup besar Damagenya Tapi di satu sisi Aura Fire Ini tebel-tebel banget Tapi aku juga Gak lupa Buat ngingetin Teman-teman di rumah Kalau besok kita akan Ada pertunjukan Dari weird genius Mengingat Hadanya Hari anniversary kita Tapi sudah ada Konsul juga Yang langsung di set up Karena top lane Nino bener-bener Dikepung oleh Para pemain Empat pemain Dari Aura Fire Mencoba untuk S-Cup Dengan ada Black Dragon Ball Tapi balahan Gak berhasil Untuk ditubangkan Bahkan Kabuki mencoba Untuk kejar Tapi gak dapet Papulung Selamat Nino-nya Dari gempuran Dan juga Sebuah invasi Dari Aura Fire Berarti mereka harus Menurunkan tempo sedikit Udah dipastikan Cooldown Akan terjadi Dari masing-masing skill Ataupun ultimate Mereka gak bisa Mau all-in Ataupun team fight lagi Pastinya akan menjadi Keuntungan untuk Alter ego e-sport Hal yang baik Dilakukan oleh Aura Fire Adalah dimana mereka Tadi berhasil Untuk melakukan invasi Seperti itu Sepertinya Apabila mereka mencoba Untuk hal itu lagi Kayaknya akan berhasil ya Om Wawa ya Karena di bagian bawah juga Sebuah pertempuran Akan terjadi Enggak ternyata Masih sabar aja Semuanya untuk balik Kedalam area pertahanan Masing-masingnya Ya sebenernya Semakin dibawa ke Late game alter ego e-sport Mereka punya chance Untuk mendapatkan game Yang kedua Karena mereka memiliki Burst damage yang jauh Lebih banyak dibandingkan Dengan Aura Fire Jadi Aura Fire Tugas mereka adalah Menahan damage-nya Kalau mereka sustain Mereka bisa ngembalikin Dan mereka bisa mendapatkan Game yang kedua ini Jadi bakal ada Trading Blow Yang bakal terjadi Maju mundur Tim fight-nya juga Bakal sering kita lihat Sekarang karena itulah Yang dibutuhkan Sedangkan untuk Aura Fire Kalau ada Lord-nya Mereka jangan sampai Ngestart Lord-nya Nanti akan bisa Dikontes balik oleh Alter Ego Karena damage dari Aura Fire Sebenernya Gak terlalu besar Untuk objektif Pak Bulung Ini sudah masuk ke menit 16 Tarek yang dimiliki oleh Pemain Aura Fire Sama-sama kehilangan Satu player-nya Sama-sama kehilangan Sama-sama kehilangan satu player-nya Tapi tidak ada High ground defense lagi Tidak ada Feather Ice Rack Dari seorang Parsha Tapi kali ini Aura Akankah mencoba Untuk langsung Memaksakan aja Keiranya Didapat dengan Ada satu boy jack Tetapi masih bisa Untuk bertahan Di sisi Lenseliboy Mencoba untuk Mengincar karak Keira Tapi Keira Masih terlalu Sustained Masih terlalu tebal Sebagai adanya Esmeralda Sementara itu Godiva Mencoba dicicil Perlahan-lahan Dengan adanya Simei Umbrella Dan bahkan Lordnya Tidak ada yang menyentuh loh Dari Alter Ego Bahkan Dari Aura Fire Papu lo Ya dibiarkan begitu saja Kabuki Dengan mobilitas yang sangat tinggi Dia masih pede Senda orang diri Tapi mendadak Langsung ditabrak oleh Hayabusa Ada satu lagi Winter Tranchion Terlalu lama Dan mengakibatkan Seliboye tadi Masih sempat Untuk bisa mendapatkan Lagi ke arah Satu player tersebut Hilang sudah Pemain Aura Fire Hilang sudah Benedettanya Empat lawan Lima sekarang kali ya Iya tapi sudah ada Consil juga Ada pada rasa Kali ini digagalin Dengan ada Ejector dari Suara Raffi membuka Fighthugnya Tumbang Dan bahkan Langsung mendapatkan Doppel kill dari Kagura nya Looking for triple kill Tapi langsung aja Ditumbangkan Godiva menyisakan Hay sendirian Dikejar oleh Seliboy Hay berusaha Untuk melakukan Penyelamatun Untuk mengepkan Raffi dengan Consilnya Bahkan langsung Ditabrakin Dengan ada Tentu Membuat pemain dari Aura Fire Wipe Auspah pulung Wow 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 First day man yang dihasilkan Kagura sebelumnya Membombardir Bagaimana durability Yang dimiliki oleh Pemain dari Aura Fire Kelar Sudah game kedua Alter Ego Menyamakan Kedudukan